Wabah virus mematikan corona tak hanya jadi ancaman mematikan bagi manusia, tetapi juga ancaman ekonomi untuk para pedagang. Martapura, 8 April 2020, inilah penampakan pasar Martapura di saat wabah virus corona melanda. Ketakutan makin menjadi kalau tingkat keparahan virus corona tampak semakin bertambah di wilayah Kalsel, seperti yang dialami oleh Riza Luding, warga murung kenanga yang berusia 17 tahun. Berapa lawas sudah kini? Berapa hari? Berapa kita paraksa tengah-tengah? Sama bulan Pak, Allah swasti. Tapi ada saja tengah hari-hari. Jadi, minta tanggapan ini, ya, melanggapan pian, kalau pemerintah ada solusinya, ya, atau diadakan pasar murah atau apa-apa. Begitu juga yang dirasakan oleh pedagang telur, Haji Amat, pria berusia 47 tahun, asal Tunggulirang, Martapura. Jadi, stabil jarga, entah ini lah, Pak. Biasa aja, Pak. Tapi, keubahan pengunjungnya lah. Ini, apa, daya beli masyarakat pun lah, ya. Rangkutan nendrang, ya. Yang terbaik, ya, tak, biasanya kita, ya. Bagaimana, makanya, kan, bagi kita, kan, seperti yang, Pak, yang selesai, kan, kalau kejualan, yang menukar kawat, itu aja, ya, berdoa mudahan, cepat, selesai. Sebelum, belum puasan, ya, Pak. Sebelum, belum puasan, cepat puasai. Iya. Yang kena, tuh, mudah-pahas baik. Yang bisa, mudah-mahas, berpumpulkan terindang, ya, Pak. Iya, amin. Itu lagi. Sama halnya yang dialami pedagang ayam, Aci Lemas Jayati, yang berusia 61 tahun, asal mufakat Martapura. Masa luas, kan, ini, cuma ada, tapi. Sama, 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 sama. tapi tapi iya itu bang orang agar ada keselamatan karena orang keluar anu masalahnya nih pengunjung kita yang sepih sepih biar turun iya orang pengutatan dulu iya pendapatan betul-betul otomatis dulu oke iya kamu mau makan belum ya pak ada tepi payu ini iya itu bang sadanya apa pecah pecah jauh pecah kepalung lagi kepalung lagi kepalung lagi kepalung lagi kepalung lagi mulai jam rambut kepalung lagi sampai sampai sore tidak habis maghrib lagi berikut adalah perincian harga sembako di tengah wabah covid-19 sekian koran banjarnet melaporkan kepalung lagi kepalung lagi kepalung lagi kepalung lagi kepalung lagi kepalung lagi